Modus dengan menjadi seorang guru ngaji dan praktik rukia AMD 50 tahun, warga asal kecamatan Merbau Mataram, Komupaten Lampung Selatan ditangkap jajaran Polsek Setempat pada Senin 8 Februari 2021 malam. AMD yang juga berprofesi sebagai petani ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah melakukan tindak pidana asusila atau pencabulan anak di bawah umur. Kapolsek Merbau Mataram, Ibtu Aspul Niswan, mewakili Kapolres AKBP Zaki Al-Kazar Nasution mengatakan tersangka diamankan pada Senin 8 Februari kemarin sekira pukul 23.17 waktu Indonesia Barat. Tersangka ditangkap setelah menerima laporan orang tua korban pencabulan. Dibutip dari tribunlampung.co.id, tersangka melakukan pencabulan pertama pada 24 Desember 2020 lalu di rumahnya. Tersangka menggunakan modus sebagai guru mengaji dan hendak melakukan praktik rukia terhadap korban. Pelaku kemudian mengajak korban masuk ke kamar setelah selesai belajar mengaji. Pelaku memberi uang kepada korban sebesar 100 ribu rupiah yang berkedok untuk melakukan rukia. Sebelum mencabuli korban, tersangka memberikan air putih kepada korban dengan alasan untuk membersihkan setan yang ada di dalam tubuh korban. Pada saat itulah korban diruda paksa oleh tersangka. Rubahnya aksi bejat pelaku tidak dilakukan sekali. Pada 2 Februari 2021, pelaku kembali mengulangi perbuatannya di tempat yang berbeda. Kali ini korbannya, 2 anak di bawah umur. Orang tua korban yang mengetahui perbuatan tersangka lalu melapor ke polisi. Polisi lalu mengamankan tersangka di kediamannya pada Senin 8 Februari kemarin. Selain mengamankan tersangka, petugas juga telah melakukan visum ad repertoom terhadap para korban, guna melengkapi bukti-bukti proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!